8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 38 Pertarungan hebat antara Tiampin R melawan Sakyayashe Perlu diketahui bahwa Sakyayashe adalah salah satu murid terpandai pemimpin para lama di Tibet, Songkhapa. Kepandaian tokoh satu ini disinyalir dua tingkat lebih tinggi dari gurunya sendiri, karena atas dasar kecerdikannya ia berhasil mengambil hati para tokoh-tokoh rahasia dan sakti dari delapan lama yang berseberangan dengan Songkhapa. Selama puluhan tahun berjuang menyempurnakan ilmunya, akhirnya ia berhasil memadukan ilmu silatnya dengan sejenis Hemos Hu, Black Magich, yang konon memiliki kekuatan Gap yang sangat dasyat. Kini ia berdiri berhadapan dengan tokoh muda yang tidak pernah dikenal namanya di dunia Wulin, tetapi dari sikap dan pembawaannya, ia merasakan adanya perbawa yang murni, teguh, dan sangat kuat keluar dari sorotan metu dan gerakan hawa sakti yang mengelilingi dirinya. Diam-diam ia sudah membungkus seluruh kekuatan hawa saktinya dengan Hemos Hu untuk menaklukan pemuda itu sebelum bertanding. Tetapi sebelum ilmunya sampai, ia tersentak kaget karena daya tolak yang membuat semua kekuatan Gap dari ilmu hitamnya mendekam kembali. Tidak keragu-ragu lagi, Sakya Yeshay mulai menggerakkan permaduan ilmu silatnya yang sudah ia latih matang berpuluh tahun lamanya. Anak muda, aku tidak biasa bertarung dengan lawan yang tidak ku ketahu namanya. Kalau engkau memang seorang jantan, Sebutkanlah namamu. Pendeta Sakya Yeshay, Aku adalah seorang hon dari kalangan rakyat biasa saja yang tidak menyukai negaranya dibuat kacau balo oleh orang asing yang berniat jahat. Cukup kau kenal diriku sebagai Tiampin Er, si putra gurun. Tiampin Er, hari ini aku orang tua terpaksa menggunakan ilmu untuk membinasakan dirimu karena engkau terlalu jauh mengetahui dan mencampuri urusanku. Bersiaplah. Aku telah siap sejak tadi, aku yang muda minta pelajaran dari pendeta tua dan koson, silahkan. Sakya Yeshay mulai menggerakkan ilmunya yang disebut, dalam bahasa Tibet, Keng Tshub Khaewasem, badai salju menjungkir balikan jiwa. Mulutnya berkemak kemik membaca mantra, sedangkan tubuhnya mulai bergerak memainkan jurus-jurus yang aneh. Mula-mula perlahan, dan beberapa detik kemudian berupa cepat sekali. Dalam tempo tidak terlalu lama tubuhnya sudah membubung tinggi dan sambil berseru ia melancarkan ilmu ini. Keng Tshub Khaewasem tanda seru. Entah dari mana datangnya, Lixian melihat yang jing diterjang oleh badai salju yang luar biasa hebatnya. Bongkahan-bongkahan salju itu melurup ke satu arah yaitu tubuh tiampin air. Udara di sekitar tempat itu seketika berubah menjadi dingin membeku. Ilmu ini sangat berbahaya, karena apabila lawannya menghindarkan diri dari serangan maka segera akan terjebak dalam lingkaran ilmu gaib yang mengikat jiwanya sehingga Seng Kurban tidak tahu apa yang terjadi tahu-tahu jiwanya melayang. Namun Sakya Yese dibuat terkejut bukan kepalang ketika yang jing bukannya menghindar, tetapi sebaliknya malah bergerak seperti belut yang menerobos masuk ke dalam bongkahan-bongkahan salju buatan ilmu gaibnya. Dan lebih hebat lagi, ia bergerak secepat dan seharmoni dengan arah gerak bongkahan-bongkahan salju itu. Ia melihat wajah anak muda itu tersenyum senatnya, metu yang menyinarkan cahaya seperti perak mengkilat itu beradu dengan matanya. Dan detik selanjutnya, ia melihat anak muda ini dari dalam gulungan bongkahan salju itu, ia melancarkan serangan yang sifat dan harakter ilmunya hampir sama dengan miliknya. Ia mendengar pemuda itu mendesis. Sen gan suwok suwe bi huo, dewa memberi salju menyembunyikan api. Dan betapa terkejutnya pendekta lama itu, karena begitu serangan ini dekat dengan dirinya, ia bukannya merasakan sentuhan yingkang yang dingin, tetapi justru ia merasakan jelatan panasnya api yang luar biasa hebat daya lumernya. Karuan saja ia mencelat tergopoh-gopoh menghindarkan diri dari serangan ilmu ini. Ia. Namun sungguh tidak menguntungkan keadaannya, karena begitu ia mencelat menghindar, yang jingk ternyata sudah berdiri persis di belakangnya sambil mengirimkan serangan susulan dengan ilmu yang sama. Sakya Yeshe buru-buru membalikan dirinya sambil menyambut serangan ini dengan ilmu rahasianya yang sudah mengangkat tinggi namanya di jajaran tokoh sakti tanpa tanding di Tibet. Kedua tangannya bergerak seperti berjajar-jajar dan berubah menjadi banyak jumlahnya. Yang kanan bergerak seperti ribuan ular ganas dan dilepas dengan daya gempur yang sanggup meluluh lantakan batu karang sekalipun. Sedangkan tangan kirinya bergerak seperti menulis huruf-huruf Tibet kuno yang kacau balau. Tetapi di balik kekacau balauan ini terbentuk sinar biru-hijau yang ketajamannya melebih pedang pusaka. Jangankan tubuh manusia yang terdiri dari darah dan daging, seekor kerbau pun akan tersayat-sayat habis oleh ganasnya ilmu ini. Inilah ilmu rahasia yang disebut, dalam bahasa Tibet, Nyeseng Watrem Tru, menjerat rahasia metrai. Yang jing sangat terpesona menyaksikan kehebatan ilmu lama dari Tibet ini. Ia pun tahu, ilmu ini tidak bisa dibuat main-main. Ia paham betul, Nyeseng Watrem Tru merupakan perpaduan antara kekuatan dan ketajaman dibarengi dengan perhitungan kecepatan dan jarak yang akurat. Gerakan tangan kiri pendeta ini seperti bermain pedang, sedang tangan kanannya adalah ilmu silat tangan kosong yang berdasarkan sinkang yang sudah tinggi sekali. Li Bing Zie di dalam analisanya yang tertuang pada Wu Toudeng Ben Jiei, akar utama seni ilmu silat, menjelaskan bahwa semua rumus atau jurus-jurus ilmu pedang yang beredar di Wulin, memiliki kecepatan yang terbatas, dan selalu ada ruang untuk ditembus. Demikian Li Bing Ziei berkesimpulan, sehingga bagaimanapun lawan bergerak, dawang. Buzhuo Tian Xing, raja pedang menyergap bayangan bidadari, dengan kecepatan, jarak, dan waktu yang tepat akan dapat menembusnya. Yang jing melihat apabila ia memainkan dawang Buzhuo Tian Xing, pendeta ini akan terluka parah bahkan kemungkinan bisa mengantarkan dirinya kepada kebinasaan. Ia merasa tidak memiliki permusuhan pribadi dengan pendeta ini, maka ia mengambil keputusan untuk tidak menyerang dengan dawang Buzhuo Tian Xing. Sungguh pun demikian, dengan pemahamannya yang mendalam tentang Wu Toudeng Ben Jiei, akar utama seni ilmu silat, yang jing dapat melihat dengan jelas ruang-ruang kosong yang bisa ditembus Walaupun selisih gerakan berikutnya bisa menutup ruang kosong itu dengan perbandingan kecepatan dan ruang yang sempurna. Ia mengambil keputusan untuk melawan ilmu dasyat ini dengan Hong Chi Chuang Di, suling merah mebelah bumi. Tanda seru. Choa Lixian dan Sakia Yixie dibuat terpesona ketika Yang Jing memainkan jurus-jurus ilmu-ilmu Hong Chi Chuang Di yang dimiliki oleh Lixian tetapi dengan perubahan-perubahan yang sangat berbeda Karena ia memadukannya dengan sari ilmu daoang Buzhuo Tian Xi Ying. Ia memergunakan ranting kering yang ia comot di sekitar Arna sebagai pengganti suling. Sangat sederhana, tetapi betapapun Sakia Yixie mencecar di adegan ilmunya dari berbagai penjuru dan sudut gerak, ranting kering itu selalu sudah sampai. Terlebih dulu pada titik berbahaya pada hiatunya. Karuan saja ia dibuat pontang-panting menghindarkan diri dari serangan-serangan itu. Keringat dingin seketika membasai jidatnya. Anak muda ini sungguh luar biasa, ia telah mendalami ilmu sejati yang tingkatnya sudah setara dengan Seng Dalai Lama. Sejurus kemudian, Sakia Yixie sudah menjelat tiga tombak ke belakang untuk keluar dari lingkaran ilmu suling yang bergerak bagai gelombang hidup itu. Sekonyong-konyong ia mengubah kera bersilatnya. Ia bukannya berdiri di atas kakinya, tetapi berdiri dengan kaki satu dan tangan satu, gayanya seperti kalajengking yang mengancam mangsanya. Inilah ilmu yang disebut, dalam bahasa Tibet, dikparadezet acopa buranang. Watratri, kalajengking mengorbankan sengat. Sebenarnya ini bukan ilmu silat murni, tetapi lebih tepat disebut ilmu menyedot semangat kemudian membunuh pada saat lawan kehilangan kesadaran. Tenaganya diambil adalah tenaga sakti inti bumi yang dibungkus oleh ilmu hitam. Orang Tibet mempercaya ilmu ini adalah ilmu yang menghubungkan manusia dengan kekuatan hitam, yaitu setan. Dalam waktu sekejap, Sakya Yashai melancarkan ilmu hitamnya untuk menjatuhkan semangat yang jing. Pemuda ini sangat terkejut ketika ia merasakan adanya kekuatan yang tidak tampak bergerak dari bawah dan bergulung-gulung mencoba mengikat jiwanya. Ia mencoba menggerakkan sinkangnya, tetapi kekuatan gaib itu memiliki kekuatan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seolah-olah ia bukan berhadapan dengan manusia lagi. Ketika ia melihat ke arah kepala pendekta lama itu, ia melihat adanya selubung hitam menutupi wajahnya. Yang jing menjadi terkesiap. Waktu yang sedikit itu tidak disiasiakan oleh Sakya Yashai, secepat kilat ia melancarkan serangannya ke arah ulu hati yang jing. Yang jing yang merasa sinkangnya telah diikat oleh kekuatan gaib yang mengerikan menjadikan tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi serangan ini. Tahu-tau sebuah pukulan dengan kekuatan sepenuhnya menggedor dadanya. Des! Tidak dapat dicegah lagi, yang jing terlempar sejauh empat tombak. Untung pada saat ia tahu dirinya sudah berada dalam pengaruh ilmu hitam lawan, secepat kilat ia menggerakan sende bufutuidang yang pada tingkat yang paling akhir yang disebut, Yuan Zhen Wuzhi, seperti ulat memasuki kewampaan. Dorongan pukulan lawan ia pakai sebagai alat untuk melepaskan diri dari ikatan ilmu hitam itu. Sahya Riese ternyata tidak bisa membiarkan yang jing memperbaiki kedudukannya, ia segera menyusul dengan serangan baru, serangan terakhir, dengan yang terakhir yang ia miliki. Seperti beruang yang akan mencabik-cabik mangsanya, ia menggereng sambil meluruk yang jing dengan kekuatan sepenuhnya. Sempaka kedua pasik pasolang, gerakan kosong membuka golok. Kini yang jing mengambil keputusan untuk menghentikan daya tempur pendekta lama ini. Dengan cepat sekali ia melakukan gerakan berputar ke delapan penjuru, dengan bentuk gerakan kaki dan tangan berubah-ubah tidak menentu. Saat ia bergerak seperti itu, tubuhnya tampak mengeluarkan sinar perak yang cemerlang. Inilah ilmu sedot dorong yang disebut Sen Yewuk Singkwan, Dewa Mengatur Bintang. Kini pertempuran mengarah kepada penyelesaian berdarah, sebab walaupun yang jing mengerahkan ilmu sejati yang bukan kepala mehebatnya, tetapi pendekta kosen ini juga mengerahkan ilmunya yang aneh dan bermacam-macam. Sempaka kedua pasik pasolang bukanlah ilmu silat yang berdasarkan ilmu gerak, tenaga, dan kecepatan saja tetapi juga berisi mantra-mantra gaib, sehingga tidaklah mudah bagi yang jing mengusai keadaan. Begitu Sen Yewuk Singkwan dilepaskan, yang jing mendapati kekosongan. Dan pada saat yang bersamaan secara tiba-tiba bagian kosong itu berupa menjadi runcing menembus daya dorong Sen Yewuk Singkwan. Otomatis daya dorong itu justru membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Begitu juga pada saat ia berupaya mengatur ilmu ini dengan cara menyedot, yang disedot ternyata hanyalah kekosongan belaka. Yang menakjubkan, Sempaka kedua pasik pasolang dapat membuat tubuh pendeta itu berada dalam kekosongan dan begitu dipakai menyerang berubah menjadi jurus-jurus golok yang tidak tampak atau gaib yang menghasilkan delasingan-dasingan gaib yang sangat tajam dan mendirikan bulu Roma. Pada jurus ke-91, yang jing secara tiba-tiba melesat bagai meteor jatuh ke bumi dengan membawa kilatan sinar seputih salju yang langsung mengarah kepada bayangan pendeta Sakya Yeshe. Bayangan adalah yang sejati, yang sejati adalah bayangan. Hawa sakti ilmu Sen Yeuk Singkuan kini bukannya mengurung tubuh pendeta lama yang kelihatan itu, tetapi menghisap bayangannya kemudian mendorongnya dengan kekuatan yang tidak lumrah tenaga manusia lagi, sehingga bayangan itu melayang bagai daun kering dan mementur sebuah pohon besar. Siut bla-a-a-ar. Karuan saja pendeta itu jatuh dengan tubuh terjengkang sambil memuntahkan darah segar dari hidung dan mulutnya. Bukan kepalang terkejutnya pendeta ini, karena ia tidak menyangka akhirnya yang jing bisa memecahkan ilmunya. Yang jing yang sudah memahami sifat ilmu Sempa Kakedu Pasik Pasolang dapat melihat bahwa Sakya Yeshe mengubah dirinya yang sejati menjadi bayangan semu yang melancarkan golok gaip untuk menghabisi lawannya, dan pada saat yang sama dengan ilmu hitamnya ia mengubah bayangannya terlihat seperti tubuh sejati. Pada detik selanjutnya, yang jing tidak sungkan lagi, ia segera memporak-porandakan sumber tenaga gaip dan kekuatan sinkang pendeta ini dari segala jurusan. Sakya Yeshe mendengar gemuruh memuncaknya ilmu pemuda perkasa ini dan tampaknya menuju pada tingkat pamungkas. Ia tidak melihat adanya jalan keluar untuk mengatasi kehebatan ilmu yang dilancarkan pemuda sakti ini. Ah, ia betul-betul seperti tiampin er yang bisa mengatur titik kekuatan lawan seperti dewa mengatur beredarnya bintang, ah, apa boleh buat. Secara mendadak pendeta Yeshe menghunus sebuah belati kecil yang bersinarungu dari jubahnya yang lebar. Begitu belati ini dicabut, tampak sinarungu memancar lurus sejauh dua kaki dari ujung belati. Sambil berkemak kemik, ia melancarkan jurus pamungkas dari ilmu sempa kakedu pasik pasolang, gerakan kosong membuka golok. Tiampin er, terimalah kematianmu, yaa-a-a-a-at. Betapa terperanjatnya yang jing ketika melihat sinar golok ungu berkelebat-kelebat seperti matahari menerobos seribu lubang goa-wa. Sinarungu itu begitu menyentuh ujung bajunya, kain itu menjadi hancur luluh seperti serbuk-serbuk kelapa tua dan berbau seperti hangus. Selain itu jurus pamungkas ilmu pendeta ini membuat sinar golok itu menjadi dua kali lipat banyaknya sehingga sangat sulit dibedakan mana bayangannya dan mana sinar golok itu sendiri. Dalam beberapa saat yang jeng menjadi sibuk karena urusannya bukan dengan ilmu silat sejati tetapi ilmu gaib, golok pusaka yang diikat dengan hawa iblis, dan kedasyatan ilmu asing yang tidak dapat diduga perkembangannya. Kini pendekta Yashem menyerang dengan sangat luar. Biasa hebat dan ganasnya. Pancaran-pancaran sinar golok telah meluluh lantahkan apa saja yang terkena sinarnya. Debu berhamburan di mana-mana dan disertai rontoknya daun-daun yang menjadi layu dan hancur seperti serbuk kelapa. Gelombang ilmu dengan paduan golok iblis ini menghasilkan deleru kilatan badai yang bergulung-gulung. Dalam situasi seperti itu, tiba-tiba yang jeng mengeluarkan bungkusan kecil dari balik bajunya, sebuah benda yang dibungkus kain kuning mangkat. Begitu dikeluarkan, tampak sinar emas yang lembut menyeruat keluar dari benda itu. Inilah lidah Hai Shilin Jin, ular laut berisi sik emas, pemberian adgeral. Dengan Hai Shilin Jin, yang jeng memainkan dao wang buzha wotian shing, raja pedang menyergap bayangan bidadari. Ilmu pedang ini hampir tidak mempergunakan jurus-jurus tertentu dengan kembangan-kembangannya, tampak sangat sederhana sekali. Sungguh pun demikian, begitu Hai Shilin Jin itu bergerak, gerakannya benar-benar berpadu dengan kecepatan sinar, kuning emas dan gilang-gemilang, sehingga nampak hilang dari pandangan mata, dan tahu-tahu sinar ungu dari ujung golok pendepa itu, tidak tahu apa sebabnya, tahu-tahu sudah kena sergapan sinar Hai Shilin Jin itu, sehingga mengikuti terus kemana sinar emas itu bergerak. Betapapun cepat dan ruetnya golok itu bergerak, asal yang jeng menggerakan pedangnya, sinar golok itu sudah terbungkus dengan kecepatan dan arah menurut kemauan pemuda sakti ini. Pada gerakan ke-114, tiba-tiba sinar emas itu menyentuh tepat pergelangan tangan pendeta Yeshai, tidak dapat dihindarkan lagi, darah segar munkrat. Keluar dari tangan yang terbelah hampir separohnya itu, dan terdengar suara kera-a-a sebanyak empat kali. Pendeta Yeshai menjerit ngeri melihat luka menganga dari pergelangan tangannya. Dan ia menjadi pucat pasi hampir tidak mempercayai benda kecil pipih di tangan pemuda sakti itu telah mematahkan golok pusaka sinar ungunya. Aduh tanda seru! Ia menjatuhkan goloknya dengan muka pucat pasi dan nafas memburu. Sorot matanya menyinarkan rasa penasaran dan kemarahan yang meluap-luap, tetapi ia pun sadar, ia tidak mungkin bisa meneruskan perlawanannya. Tiampin Er. Sudahlah, hari ini aku mengaku kalah, engkau sungguh seorang pemuda perkasa, hari ini mataku terbuka bahwa sesungguhnya di atas langit masih ada langit. Sekaligus engkau menyadarkan aku, betapa lemahnya darah dan daging ini, sehingga mudah dipengaruhi iblis dan dipakai menjadi alat kejahatan. Tetapi, sampai berjumpa di Wudang Sahan. Kata pendeta ini sambil terengah-engah. Setelah berkata begitu, pendeta ini segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke Tibet. Wajahnya tampak lesu, dengan sorot mata memancarkan kebencian dan dendam. Ia tampak lunglai dan ada perasaan menyesal muncul dari gerakan wajahnya. Betulkah ia menyesal? Apakah penyesalan ini terlambat? Tidak, tidak sama sekali. Tidak ada penyesalan yang datang terlambat. Jiwa manusia berjarak hanya sejengkal dengan maut. Sebelum jengkal terakhir, manusia selalu memiliki kesempatan untuk menyesal dan kemudian kembali kepada sumber kebenaran dan hidup itu sendiri. Segala macam ujar-ujar, ajaran-ajaran suci, ataupun perbuatan baik, tetapi apabila tidak keluar dari hati yang bersih, mustahil manusia itu dapat menjumpai kebenaran dan kehidupan yang sejati. Nilai sejati anak manusia tidak bisa diukur dari nilai-nilai perbuatannya, tetapi dari buah-buah yang dihasilkannya. Dan, tentu saja, buah yang baik selalu keluar dari biji yang baik, yang kita sebut hati atau jiwa. Dari hati yang memiliki kebenaran dan kesucian, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Pendeta Sakya Yeshe, contohnya, ia mendalami ilmu-ilmu keagamaan yang tentu saja tujuan utamanya adalah mendapatkan kebahagiaan abadi, namun patut disayangkan, ia tidak hidup atau tumbuh dalam nilai-nilai suci dan benar, tetapi justru membiarkan hati dan jiwanya diikat oleh angkara murka dan keduniawian. Jiwanya menjadi kotor, penuh hawa nafsu, dan juga angkara murka. Akibatnya, ia menghasilkan buah-buah kejahatan. Yang Jing tersenyum melihat Sakya Yeshe mengambil keputusan meninggalkan Tionggoan, itu berarti ia telah berhasil menjalankan salah satu amanat rahasia Kaisar Yongle, yaitu mencegah pertumpahan darah antara dua kekuasaan, kekuasaan Tionggoan dan Tibet. Itu juga berarti ia berhasil menghilangkan salah satu musuh rakyat yang sangat berbahaya. Sian Yei Yei, apa kabar? Mengapa melihatku seperti itu? Memangnya aku sudah berubah menjadi tuyul yang tidak berkepala lagi? Jing Das Hu, Paman Jing, bagaimana engkau bisa memainkan Hong Chi Chuang Di, suling merah mebelah bumi, ilmu khas dari kakek angkatku? Ih, 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 Engkau betul-betul seperti tuyul yang banyak tahu urusan. Sian Yei Yei, bolehkah aku memanggilmu dengan sebutan lain? Sebutan lain bagaimana? Aku lebih tua beberapa bulan darimu, lebih baik aku memanggilmu Li Sian Mei, daripada menyamakan dirimu dengan nenek-nenek tua bawal. Hai, 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 harus adil, aku pun akan memanggilmu Jing Tuako, hai, hai, jadi enak kedengarannya. Baikku ulangi pertanyaanku, Sian Mei apa kabar? Bagaimana keadaan kakek KHO Twonking? Aduh, engkau betul-betul tuyul yang tahu banyak urusan sampai nama kakeku juga kau tahu. Kakeku baik-baik saja dan sedang enak menikmati istana bambunya. Sian Mei, kalau aku boleh, kamu akan pergi kemana? Aku mendengar dari kakek, bahwa para pendekar sedang berbondong-bondong menuju ke Wudangshan untuk menyaksikan pertempuran Maha Dasyat. Pertempuran Maha Dasyat tanda tanya di Wudangshan? Pertempuran siapa lawan siapa? Oho, ku kira si tuyul sakti serba tahu, tidak taunya yang ini aku lebih tahu. Coba dengar, di Wudangshan akan terjadi pertempuran yang maha hebat antara dua musuh bebu yutan, pendekar Tuali Aseng, Wong Yeu Lau Kiyampua, Nenek Sakti Gan Soan Li melawan Iblis Sakti Rimba Persilatan Sima Dekun dan Lan Wukui Chudung Lin. Pertempuran ini menarik semua pendekar, sehingga banyak pendekar dari berbagai aliran akan berbondong-bondong menuju ke sana. Aku juga mendengar dari kakek, begitu para pendekar itu berkumpul di sana, dan setelah Sima Dekun dan Lan Wukui Chudung Lin berhasil membinasakan Wulin Sanshi, tiga kesatri dunia persilatan, Bupun Ongya dari utara dan kota Raja Peking akan menyerbu dengan pasukan besar untuk membinasakan seluruh pendekar yang sedang berkumpul di Wudangshan itu. Oh, berita ini sungguh-sungguh sangat mengejutkan, kalau begitu kita perlu segera bekerja memberi kabar kepada Jenderal Gan dan kawan-kawan yang sedang berusaha menggagalkan rencana membunuh Kaisar Yongle dan menghancurkan kanal besar di kota Raja Peking. Maukah kau berangkat bersama-sama denganku hari ini, Sian Mei? Sian Mei?